Pemirsa musim kemarau menjadi berkat tersendiri bagi petani semangka di Lamongan, Jawa Timur. Hasil panden semangka jenis madu dan estim yang menjadi andalan para petani pun berkualitas bagus dan mampu menembus pasar modern. Seperti inilah panden raya semangka di desa Trosono, kejamatan Sekaran, Lamongan, Jawa Timur. Musim kemarau kali ini membawa beruntungan bagi petani semangka di desa ini. Lahan ekspadi yang kini ditalami semangka pun membuahkan hasil yang melimpah. Dua jenis semangka madu dan estim menjadi andalan para petani di lokasi ini karena banyak diburu tengkulak dari luar kota. Seperti dari Lombang, Pati, Prodadi, Malang, Tuban, hingga Jakarta. Semangka madu banyak diburu karena rasanya yang segar dan manis. Semangka ini bisa dipanen di usia 67 hari. Petani desa Trosono, khususnya petani semangka, pada hari ini mulai sekitar sudah ada 10 hari, sudah mulai panen raya, Pak. Jadi terima kasih. Ini memang rejeki yang diberikan oleh Allah SWT, kita terima dan kita syukur, Pak. Setiap hektare lahan bisa memanen semangka madu hingga mencapai 18 ton. Ukuran buah semangka pun cukup besar hingga mencapai bobot 4 kilogram per buah. Semangka ini dijual di tingkat petani seharga Rp3.000 hingga Rp3.500 per kilogram. Dengan hasil yang melimpah ini, para petani semangka bersyukur serta berharap desa Trosono menjadi sentra wisata petik semangka. Dari Lambungan Jawa Timur, Abdul Wahid Ayyus melaporkan.